Salah satu kitab yang cukup fonomenal yaitu di bulan Rajab ini adalah Muji Bulmuhtaji Kitab ini menerangkan tentang kisah perjalanan Isra' wal Mi'raj Rasulullah S.A.W Jadi ini Yajibul Ma'rifah Isra' wal Mi'raj Rasulullah S.A.W Jadi ini kitab cukup penting di kalangan umat Islam Dimana setiap bulan Rajab ini Banyak orang yang mengkisahkan Isra' wal Mi'raj Nabi ini dengan sesat Artinya apa? Mereka menceritakan kisah Nabi Isra' wal Mi'raj itu naik ke langit Dan mereka mengatakan bertemu dengan Allah Ini kan sebuah pernyataan yang salah dan menyesatkan Karena Allah T.A.W tidak bertempat Allah ada sebelum makhluk diciptakan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah Dan setelah Allah menciptakan seluruh makhluknya Maka tetap Allah ada tanpa tempat, tanpa arah Jadi ini adalah akhidah al-sunnah wal jamaah Yang harus diyakini oleh setiap umat Islam di seluruh dunia Baik di Indonesia maupun di pulau Jawa Jadi kisah Isra' mi'raj bukan bertemu kepada Allah Bukan tetapi Rasulullah ditunjukkan kekuasaan Allah Ditunjukkan langit dan bumi Ditunjukkan indahnya alam langit dan indahnya alam bumi Kemudian diberikan wahyu diperintah untuk sholat lima waktu Samanya ketika Nabi Musa diberi wahyu di gunung Tursina Jadi bukan berarti Allah di Bukit Tursina Bukan, Allah ada tanpa tempat Demikian juga ketika Rasulullah SAW Isra' wal mi'raj ke langit ketujuh Sampai ke Sidratul Muntaha Dan diatasnya Rasulullah melakukan sholat Artinya diperintah untuk melakukan sholat Diberikan wahyu Yaitu perintah untuk sholat lima waktu Jadi bukan bertemu kepada Allah Bukan Di langit ketujuh itu Rasulullah bermunajat kepada Allah Sebagaimana Nabi Yunus ketika dimakan ikan besar Yang ada di dasar laut Nabi Yunus di dalam perutnya ikan Beliau bermunajat kepada Allah Dan doa-doanya Nabi Yunus dikabulkan Jadi Allah bukan di dasar laut Tetapi Allah ada tanpa tempat Allah ada tanpa arah Demikian juga Rasulullah SAW Nabi kita Nabi Muhammad SAW Isra' wal mi'raj ke langit ketujuh Adalah menerima wahyu Jadi seperti itu yang harus kita yakini Bahwa Allah ada tanpa tempat Tanpa arah Nah inilah kaligrafi judul kitab Yang sangat fenomenal ini Semoga nanti bermanfaat Dan ini nanti bisa disebarkan Di keseluruh penjuru Di tanah air Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh